Oke guys, kita lanjutkan. Di video kali ini kita akan belajar tata cara mengelola kelas yang sudah kita buat di Google Classroom ini. Jadi, gurunya sudah kita tambahkan, siswanya juga sudah kita tambahkan. Tentunya sekarang kita mengelola kelas kita. Memasukkan materi, memasukkan soal, video pembelajaran, slide, dan lain sebagainya. Begini tata caranya. Misalnya kita akan mengelola kelas 10C Tunagrahita ini. Kita klik kiri saja. Lalu akan tampil berandainya seperti ini. Lalu setelah itu, kita kelola cara mengelolanya. Jika kita ingin mengganti tema ini supaya lebih menarik, kita ganti select theme ini. Agar kelas online kita lebih menarik, kita ganti. Lalu select theme. Bisa juga dengan upload foto kita sendiri. Jika kita ingin membuat pemberitahuan atau sejenis pengumuman kepada para siswa kita, bisa kita ketik di sini. Misalnya, halo para siswa. Halo para siswa, kita belajar hari ini jam 9 misalnya. Jadi siswa kita akan melihat pemberitahuan ini, dia akan bersiap-siap jam 9. Lalu kita pause. Ini cara membuat pengumuman. Lalu cara menambahkan materi atau bahan ajar misalnya. Jadi kita klik kelas room ini. Lihat. Ini streamnya awalnya, brandanya. Kalau menambahkan bahan ajar, buku, soal, video pembelajaran di kelas work ini. Lalu klik create ini atau buat. Kita pilih topik. Misalnya topiknya bahan ajar. Bahan ajar, lalu add. Kita tambah lagi create topic. Bang soal misalnya. Bang soal. Kita add. Kita tambah lagi. Video pembelajaran misalnya. Video pembelajaran. Kita add lagi. Boleh yang lain. Itu tergantung kebutuhan masing-masing kelas kita. Ini saya hanya menyontohkan tiga ini saja. Saya contohkan dulu. Silakan kalau bagi teman-teman yang lain, bagi para guru yang lain, silakan tambahkan sesuai kebutuhan. Jadi ini juga bisa kita atur. Kita setting urutannya. Misalnya kita ingin bahan ajar ini yang paling atas, kita klik tahan saja. Kita tarik ke atas. Video ini misalnya di nomor dua. Bang soal nomor tiga. Atau kita pindahkan juga bisa. Oke, ini tiga ini. Lalu selanjutnya kita ingin memasukkan materi atau bahan ajar kita ke topik ini. Caranya kita klik create lagi. Lalu pilih material. Kita buat judulnya. Kita add dulu materi apa yang kita akan masukkan ke sini. Kita add. Lalu pilih. Jika materi kita sudah ada tersimpan di Google Drive. Kita pilih di Google Drive. Jika belum, kita pilih di file saja. Materi ini bisa berbentuk dokumen ataupun Excel. Kita select file from your device dari laptop kita. Di sini saya sudah menyebabkan beberapa materi. Pak ajar. Misalnya materi sini budaya. Ini contoh. Ini hanya contoh ya. Kita open. Ini sudah masuk. Ukurannya 22,09 KB. Kita upload. Oke. Jadi ini judulnya. Sini materi sini budaya. Deskripsinya serah isi. Ini berisi. Sini tarik contohnya. Lalu setelah terisi. Judulnya sudah. Deskripsi sudah. Lalu materinya pun sudah. Kita selamatkan di sini. Lalu. Ini juga bisa kita setting. Kita atur. Apakah materi ini untuk semua siswa kita di kelas itu. Atau bisa juga kita seleksi. Siswa tertentu saja. Oke. Lalu kita pause. Dan materi pun sudah terposting. Tinggal kita masukkan ke bahan ajar ini. Kita ditahan saja. Lalu kita tarik ke bahan ajar ini. Kita lepaskan. Dan materi tadi sudah masuk ke bahan ajar. Lalu kita coba lagi memasukkan soal ke bank soal ini. Caranya create lagi. Lalu material. Lalu kita add. File. Select file. Bank soal. Soal. Meet. Contohnya. Open. Ukurannya 44 kilobyte. Kita upload. Lalu kita buat judulnya. Soal ujian Meet. Soal ujian Meet Bahasa Indonesia deskripsinya. Lalu kita pause lagi. Dan soal pun sudah terposting. Tinggal kita tarik saja ke bank soal. Kita klik kiri. Lalu tahan. Bank soal. Kita lepaskan. Dan soal pun sudah masuk ke topik bank soal. Sekarang kita mau menambahkan video pembelajaran. Sekarang kita mau menambahkan video pembelajaran. Video pembelajaran ini caranya juga sama. Kita create lagi. Lalu material. Lalu kita add. Jika seandainya video tidak ada di laptop kita atau di komputer kita masing-masing. Jangan khawatir. Kita bisa mengambil videonya dari YouTube. Kita klik YouTube ini. Tinggal kita ketikkan saja. Video pembelajaran yang ingin kita tampilkan di video pembelajaran kita di topik tadi. Contohnya ini. Kita cari videonya. Oke. Ini hanya contoh ya. Membuat keterampilan dari perang bekas. Misalnya contoh video pembelajarannya. Kita klik. Kita add. Judulnya. Membuat keterampilan. Membuat keterampilan dari perang bekas. Membuat keterampilan dari perang bekas. Deskripsinya tips dan trik membuat keterampilan dari perang bekas. Videonya sudah. Lalu kita pause lagi. Dan tinggal kita tarik lagi ke video pembelajaran. Oke. Masuk. Jadi. Begitulah tata cara. Mengelola kelas kita. Memasukkan bahan ajar. Memasukkan soal. Maupun video pembelajaran. Lalu. Di sini juga bisa kita setting. Titik tiga ini. Copy link ini. Setelah kita copy. Bisa kita bagikan langsung ke siswa kita. Bisa juga kita edit. Bisa juga kita hapus videonya. Jika tidak. Diperlukan lagi. Mungkin. Seperti ini. Tata cara mengelola kelas. Kita masing-masing di Google Classroom. Tinggal. Kita tambahkan topik. Yang sesuai kebutuhan. Di kelas kita masing-masing. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Tidak ada ruginya teman-teman semua. Untuk mengklik tombol subscribe. Oke. Saya akhiri video ini. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.